Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lanjut lagi guys bersama kami TMP4 tim pemburu emas pati ayam kita lihat apa yang didapat lalu guys batu garnet lalu ke lokasi pati ayam ini pasti gak ketinggalan yang namanya batu ini guys ini dapat banyak nyadak yang lumayan besar ini kalau kena sinar matahari ataupun merah guys ini atau center seperti inilah wujudnya guys di video yang sebelumnya juga pernah saya kasih tau emasnya itu kecil guys baru itu Mbak Ngar Siman dapat emasnya kecil tapi mungkin gak terlihat kamera guys mana tadi ya nah itu guys ini guys ini emasnya kecil banget tuh guys tuh semuanya kecil banget sebelum lanjut video jangan lupa subscribe guys pencet tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari kami kita lihat Mbak Ngar Siman nya sedang mendulang ternyata gak ada isinya ngasih yong ngasih yong guys ternyata itu temennya yang satu sedang mendongkel-dongkel disitu guys tadi tuh kami berempat guys tapi temennya yang satu melenceng jauh kesana sampai gak terlihat tadi itu saya juga udah dapat emas tapi kecil sekali jadi gak sempat ngerekam karena gak ada yang pegang apa guys ini cuaca gerimis-gerimis ini habis gerimis guys ini guys rumputnya pada basah tuh habis gerimis ini lah sungai di kawasan lereng gunung pati ayam ada celowoan sedikit guys coba tak kerwaknya guys ternyata gak ada isinya ini sangat lucu sekali guys temennya masih gimana temennya belum kelihatan datang topinya itu dia ternyata disana diam-diam langsung kita deketin guys apa yang dia dapat tadi tuh ketemu apa tuh orang nyetrum ikan guys dapat setengah karung ikan bader guys apakah yang anda dapatkan bos uh ternyata belum sekal apa mas nah semu ternyata dia dapat ini guys satu pucuk ini guys AK47 ini bekas perang penjajahan zaman Belanda guys Jepang bekas perang zaman dulu guys karena kawasan pati ayam ini tempat persembunyian masyarakat pada zaman dulu pada zaman penjajahan guys ini dapat peluru macam pati tunggu aku nengkau 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 masyik mas sumpah lembut tipis 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 cekak nengkau batu rek ini dia dapat lokasi yang disini guys ternyata seperti apakah itu nanti apakah ada isinya maseman ya oleh lembutan buram kalau emahnya kecil-kecil kayak gitu oh enggak bisa dijual guys lama kumpulinnya guys tapi semangat kita itu enggak putus guys karena daripada nganggur enggak ada kerjaan ya sementing beginilah berhunting-hunting berburu-berburu harta karun di sungai di darat guys itu sangat hitam sekali itu apa pasirnya tapi ini kanan-kanan ini 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 ternyata ternyata yong yong ternyata yong yong menawar mencari ternyata 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 tetapi cuman harganya itu tidak sesuai dengan seri payah kami jadi mau dikumpulin atau enggak bingung guys itu tanggung mentulang apakah ada isinya emas ataukah barang antik ataukah paku dan itu memang tidak tutup saya juga itu memang gerimis kalau masih gerimis tidak soal masih cuwil tidak masuk jadi semoga ini seperti ini pokoknya penting ada masing ada masing ada masing bayaran jadi ini pada intinya yang penting ada emasnya yang lumayan besar nanti bisa dijual entah cincin kecil ataupun anting kuno karena ini di lokasi pegunungan jadi emasnya itu peninggalan orang zaman dulu entah itu patahan entah masih utuh atau sudah meletot kalau cincin itu biasanya patah kalau tidak patah meletot itu cincin kuno kadang apa itu namanya anting hidung tapi kalau mendulang di sungai ini belum dapat yang utuh dapatnya seperti kemarin-kemarin di hidung-hidung yang sebelumnya serpian-serpian gitu serpian serpian pendek 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 masih pendek ini posisi saat ini ini grimis kecil-kecil guys grimis seperti embun tapi di kamera ini tidak 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 terlihat oke langsung kita lihat menbulannya apa kemas kuning-kuning waduh dapat batu apa ini mana guys alhamdulillah ini batu cincin guys ini batu cincin kuno ini gun-gunanya jaman diusik jod dikijod batu piong coba terawangnya dulu guys ini seperti fosil tidak tahu seperti batu fosil ini guys ini udah agak bekas benturan batu ini sompel dikit ini juga sompel kayaknya guys alhamdulillah emas emasnya ini dapat batu cincin muling mbaknya masjid ada anunirin masjid apa besi besi tua guys lanjut kita lihat itu mentulangnya apakah ada emasnya timah 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 atau putih kentor ya timah 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 putih-putih itu katanya yong guys surano masih oke guys kita apa itu ke tempat teman tadi yang dua disana dia disini dapat ini guys ini seperti pusar ini guys batunya guys batu cincinya ini motif pusar gelur guys tuh guys seperti inilah batunya guys oke langsung kita ke tempat mbak karsiman sama itu temannya tadi disana nah sudah mampir ke teman yang disitu tadi kita balik kesana terus mendulang lagi saya guys mau nerusin lokasi saya yang tadi guys karena tadi itu saya dapat emasnya kecil tapi barangkali tak terusin nanti bisa dapat yang besar gitu guys oke guys itu udah kelihat bakar cimanya kita lihat mendulangnya mbak karsiman dulu nanti saya lanjut menulang menulang guys itu itu yang didudukin teman disitu nanti saya nerusin disitu kita lihat dulu ini cara mendulangnya mbak karsiman apakah ada isinya yaitu lirang kok bakal kentur kentur kok mampir enggak apa apa guys nanti makal lor kalau emas kecil enggak apa apa yuk ternyata enggak ada disini guys cukup sekian dulu video dari kami terima kasih yang sudah menonton semoga selalu dilancarkan segala urusannya ditambahkan rezekinya salam sehat selalu dari kami TMP4 sampai jumpa lagi